Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menerbitkan peraturan Bupati No. 26 Garis Miring 2014 yang mengatur PNS yang mengajukan izin melakukan perkawinan kedua dan seterusnya akan dikenakan biaya retribusi sebesar 1 juta rupiah mendapat tentangan dari berbagai pihak salah satunya dari Kementerian Dalam Negeri. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyad Maji mengatakan langkah Bupati Lombok Timur menerbitkan peraturan Bupati bagi pegawai negeri sipil yang ingin poligami menyalahi aturan. Ia menambahkan peraturan Bupati tersebut menyalahi aturan lantaran untuk meningkatkan penerimaan asli daerah dengan membebankan retribusi sebesar 1 juta rupiah bagi PNS yang berpoligami. Karena itu ketika peraturan Bupati nantinya dievaluasi di Kementerian Dalam Negeri maka kemungkinan akan dibatalkan. Nah sehingga dengan alasan apapun kalau kaitannya perizinan untuk menikah kembali itu kalau kemudian hanya dengan membayar 1 juta itu tanpa mempertimbangkan undang-undang pokoknya harus ada izin dari atasan, harus ada izin dari istri pertamanya itu jelas tidak sesuai dengan undang-undang di tingkat yang lebih tinggi. Kasus poligami pejabat daerah sebelumnya pernah menimpa mantan Bupati Garut Acing Fikri akibatnya yang bersangkutan sampai dimakzulkan oleh DPRD setempat dari jabatannya. Dari Jakarta, Aditya Minarto melaporkan.